Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 1 bagian 1 Malam Jumat Kliwon yang gelap pekat dan menyeramkan dalam tahun 1613. Di lereng gunung kawi yang sunyi sepi itu suasananya demikian angker dan menyeramkan. Sebuah pondok kayu yang berdiri di lereng sebelah timur tampak sunyi diselimuti malam. Hanya sebuah lampu gantung kecil menerangi depan pondok, sinarnya yang lemah menimbulkan bayang-bayang besar dan menakutkan, menjadikan rupa-rupa bentuk yang mengerikan. Pohon-pohon besar di sekitarnya yang tersapu angin malam tampak seolah-olah menjadi hidup dan bergerak-gerak. Kulik-kulik-kulik suara burung malam yang terdengar lapat-lapat menambah seram suasana dan bau kemenyan menyengat hidung. Bau kemenyan ini mengingatkan orang-orang mati dan setan iblis belasakan. Terpisah dua lereng di bawah pondok itu lapat-lapat dapat terdengar suara anjing meraung, datang dari arah dusun di sana yang tampak lampunya berkelap gelip dari lereng di pondok itu. Tentu malam itu tak seorang pun dari para penduduk dusun itu berani keluar, karena telah menjadi kepercayaan turun-temurun bahwa malam Jumat Kliwon adalah malamnya bangsa setan demit dan iblis yang berkeliaran di permukaan muka bumi untuk menggoda manusia. Di dalam pondok kayu itu pun suasananya sepi sekali seolah pondok itu tidak ada penghuninya. Padahal penghuni pondok itu sedang duduk bersilah di atas pembaringannya. Seorang laki-laki berusia 65 tahun, rambutnya yang sudah hampir putih semua itu digelung ke atas dan diikat kain berwarna kuning. Jubahnya seperti jubah pendeta yang berwarna putih dan hanya merupakan pakaina yang amat sederhana. Wajahnya masih tampak segar seperti wajah seorang muda saja, terutama sekali sepasang matanya yang lembut itu kadang mengeluarkan cahaya mencorong, menandakan bahwa dia seorang pendeta atau pertapa yang memiliki kesaktian dan tenaga dalam yang amat kuat. Dari pintu kamarnya muncuk seorang pemuda yang segera duduk bersilah di bawah pembaringan. Melihat pertapa itu seperti orang dalama samadhi, pemuda itu tidak berani menggangunya, hanya duduk diam seperti gurunya, bersilah dan memangku. Kedua tangan. Tak lama kemudian keduanya sudah tenggelam ke dalam samadhi mereka dan suasana menjadi semakin sunyi. Siapakah pendeta itu? Dia seorang pertapa yang sudah bertahun-tahun bertapa di lereng gunung kawi. Namanya disebut Orang Bagawan Sidik Paningal. Seorang tua yang bertubuh jangkung kurus, yang mukanya masih segar seperti muka orang muda dan wajah itu masih terdapat bekas wajah seorang pria yang tampan dan lembut. Ada pun pemuda yang duduk bersilah di bawah pemabaringan itu adalah Sutejo, muridnya yang terkasih. Seorang pemuda berusia 22 tahun, bertubuh tinggi tegap dengan dada yang bidang dan kedua pundak dan lengannya tampak kokoh kuat. Wajahnya tampan dengan sepasang metu lebar yang memandang dunia dengan sinar metu cerah dan penuh semangat. Sepasang alisnya hitam tebal, hidungnya mancung dan mulutnya selalu mengandung senyum yang ramah. Dagunya berlekuk menambah kejantanan wajah itu, dan kulit tubuhnya juga bersih kemuning. Rambutnya panjang ditekuk dan digelung ke atas, diikat dengan sehelai kain biru. Bajunya berlengan penadek sebatas siku, celananya hitam sampai kebetis dan sehelai sarung dikalungkan di pundak kiri. Seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dia menghadap gurunya bersama di, dia pun tidak berani menggangu, hanya mengikuti contoh gurunya, ikut pula bersama di di depan gurunya. Tiba-tiba bagawan sidik paningal terbatuk-batuk tiga kali. Batuk yang lebih merupakan isyarat kepada muridnya yang berada di depannya bahwa diakini sudah sadar dari samadinya dan isyarat itu pun bertanya apa keperluan muridnya memasuki kamarnya dan menghadap. Sutejo menangkap isyarat itu dan menyembah. Mohon maaf Bapak, bahwa saya berani menghadap dan mengganggu sama di Bapak. Akan tetapi, Bapak, sejak senja tadi, saya merasakan sesuatu yang aneh, suasana yang berlainan sekali daripada malam-malam yang lain. Seluruh perasaan saya tergugah, bahkan batin saya merasa terkacau oleh suatu tenaga yang rahasia. Karena itu saya berani mengganggu Bapak untuk minta penjelasan apa artinya semua yang saya rasakan pada saat ini, Hang Wilaheng. Andika juga merasakan itu, Sutejo? Bagus, hal itu menunjukkan bahwa Andika telah memiliki kepekaan. Memang apa yang Andika rasakan itu ada sebabnya, cukup. Sekarang cepatlah engkau pergi ke belakang, mengambil air jernih sepiring dan letakkan piring itu di depan kita di sini. Cepat, mereka telah mulai menyerang Sutejo terkejut. Siapa yang mulai menyerang? Dan menyerang bagaimana yang dimaksudkan gurunya? Akan tetapi dia tidak bertanya dan cepat melaksanakan perintah gurunya, mengambil air jernih dalam sebuah piring yang dibawanya masuk lagi ke kamar gurunya lalu meletakkan piring itu di atas lantai di antara mereka. Bagus. Sekarang mari kita bersama di lagi dan kerahkan seluruh tenaga batinmu untuk melindung dirimu dari marah bahaya. Kerahkan aji kekebalanmu seolah. Engkau berhadapan dengan musuh yang hendak menikam tubuhmu. Dan jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang ku katakan, sendika, bapak guru, Sutejo tidak bertanya-tanya, melainkan sepenuhnya menaati perintah gurunya. Dia bersilah lagi dan bersama di mengumpulkan seluruh akal pikirannya dan mengerahkan aji kekebalan untuk melindungi tubuhnya. Kulik-kulik-kulik burung malam itu seperti terbang melewati atas pondok mereka sambil mengeluarkan bunyi yang mengerikan itu. Akan tetapi Sutejo tidak memperdulikan suara itu dan tetap tenggelam ke dalam samadinya. Terdengar pula raungan anjing di kejauhan dan kelepak sayap burung di atas rumah, lalu bunyi seperti dua batang tulang dipukul-pukulkan, tek 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 tek. Menurut Dongeng Tahil itu adalah suara setan tetekan. Akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan Sutejo yang tetap tenang dalam samadinya. Bau kembang menyan semakin menyentuh hidung dan tiba-tiba Sutejo merasa dadanya dan lehernya tertusuk sesuatu yang runcing. Akan tetapi Aji kekebalannya menolak tusukan itu dan terdengar suara nyaring berdenting di depannya, di atas piring terisi air jernih itu. Sampai beberapa kali peristiwa itu berulang, namun semua tusukan tidak ada yang mempain ketika mengenai kulit tubuh Sutejo yang sudah dilindungi Aji kekebalan kauco, baju besi, itu. Kemudian sunyi kembali dan terdengar bagawan sidik paningal terbatuk tiga kali. Sutejo membuka matanya dan yang pertama kali dilihatnya adalah piring terisi air jernih itu. Dan di dalam air itu, tampak jelas adanya beberapa batang jarum dan paku berserakan di dalam piring. Bagawan sidik paningal membuat gerakan dan ternyata kakek itu melemparkan dua batang cundrik, keris kecil, dari atas pembaringan. Dua batang cundrik itu jatuh ke atas lantai dekat piring dan Sutejo melihat betapa ujung kedua batang cundrik itu berwarna biru kehitaman, tanda bahwa dua batang senjata kecil itu mengandung racun yang amat berbahaya. Sadu-sadu-sadu-sadu. Keji sekali orang yang menyerang kita dengan ilmu hitamnya, suaco terbelalak. Kita diserang orang, bapak. Jadi beginikah orang menyerang dengan gelap dengan ilmu santet? Sutejo pernah diceritakan gurunya tentang ilmu hitam dan ilmu santet akan tetapi baru sekarang ini dia menyaksikan sendiri karena dia pun menjadi sasaran serangan santet. Bagawan sidik paningal mengganggu-anggu. Bawalah semua itu ke belakang dan tanam dua batang cundrik dan semua paku dan jarum itu ke dalam tanah. Tanpa bicara Sutejo melaksanakan perintah gurunya lalu dia duduk kembali di hadapan gurunya. Akan tetapi, bapak. Bukankah bapak dulu pernah mengatakan bahwa serangan ilmu hitam seperti itu dapat ditangkis dan semua serangannya dapat dikembalikan kepada penyerangnya? Kenapa bapak malah memerintahkan saya untuk mengubur semua senjata rahasia itu kulup? Membalas kejahatan dengan kejahatan pula adalah perbuatan sesat. Mereka menyerang dengan santet kepada kita, hal itu jelas merupakan kecurangan dan kejahatan. Kalau sekarang kita menyerang mereka dengan cara yang sama, bukankah itu berarti keadaan kita tidak sama dengan mereka? Tidak, muridku. Dan ingatlah bahwa selama hidupmu engkau tidak boleh melakukan penyerangan dengan ilmu santet yang jahat dan curang itu, lalu, kalau demikian, apakah kita harus mendiamkan saja perbuatan jahat orang terhadap kita? Jangan khawatir akan hal itu. Yang menjerat seseorang, yang membalas seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Aku percaya bahwa besok pagi penyerangnya sendiri akan datang ke sini. Sekarang beristirahatlah engkau, Sutejo. Karena besok akan terjadi hal-hal menegangkan yang mungkin akan menguras tenaga kita. Jangan khawatir, biasanya serangan ilmu hitam yang tidak mengenai sasaran tidak akan diulangi dalam semalam. Tidurlah, Sendika, Bapak, Swoco lalu memasuki kamarnya sendiri. Pondok kayu sederhana itu memang hanya memiliki dua buah kamar yang bersebelahan. Biarpun baru saja menghadapi peristiwa yang menegangkan, namun begitu Sutejo mengambil keputusan untuk menaati gurunya dan tidur, maka segera dia tertidur lelap. Matahari pagi muncul dengan megahnya. Sinarnya sejak subuh sudah mulai mengusir kegelapan malam. Embun pagi bergantungan di ujung-ujung daun bambu. Kabut mulai berterbangan, seolah takut menghadapi sinar matahari yang semakin terang. Burung-burung berkicau dari dahan ke dahan, tampak sibuk dan cerwet dalam persiapan mereka untuk mencari makan hari itu. Tidak lama lagi celoteh mereka akan terhenti dan mereka akan berterbangan ke segenap penjuru untuk mencari makan. Sinar matahari mulai menyusuri tebing-tebing dan jurang-jurang di pegunungan kawi, menjenguk semua celah dan menghidupkan segala yang tampak di permukaan bumi. Sutejo telah bangun sejak ayam jantan berkokok tadi. Dia sudah sibuk bekerja, mengambil air dari sumber dan memenuhi semua gentong dan tempayan tempat air, lalu memasak air untuk membuatkan minuman bagi gurunya. Ketela dan pohong yang diambilnya kemarin masih bersisa banyak dan dia tahu bahwa gurunya suka sekali makan ketela dan pohong yang dibakar, maka dia pun membakar beberapa butir pala kependam itu. Gurunya hanya minum air teh yang encer, tanpa gula. Sambil bekerja, Sutejo selalu waspada. Dia tidak lupakan kat-kata gurunya bahwa para penyerang gelap dengan ilmu hitam semalam, hari ini tentu akan muncul. Setelah selesai semua pekerjaannya, dia cepat mandi dengan air dingin sehingga tubuhnya terasa segar dan penuh semangat. Gurunya juga terbangun dan segera pergi ke tempat pemandian di mana telah tersedia air setempayan besar penih. Setelah Bagawan Sidik Paningal duduk di pendopo rumah itu seperti biasa setiap pagi, Sutejo lalu menghidangkan ketela dan pohong bakar dengan air teh. Bagawan Sidik Paningal menggangguk-angguk tanda senangnya hati lalu mulai sarapan sederhana itu. Dia menawarkan kepada Sutejo dan pemuda ini pun menemani gurunya sarapan pagi. Sinar matahari telah mulai menyentuh pelataran rumah itu ketika mereka melihat datangnya tiga orang itu. Sutejo memandang dengan penuh perhatian. Dia tidak mengenal tiga orang itu. Yang seorang adalah seorang pendet yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam, akan tetapi sepasang matanya mencorong seperti macu harimau. Pendeta ini berusia kurang lebih 60 tahun dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat hitam. Orang kedua juga seorang laki-laki tinggi besar yang kumisnya melintang sekepal sebelah, tampak gagah dan juga seram. Dipundaknya tergantung sebatang golok yang sarungnya terukir indah. Ada pun orang ketiga bertubuh kecil pendek, berusia kurang dari orang kedua, paling banyak 50 tahun dan dia tampak gesit dan cekatan. Dipinggangnya terselip sebatang keris dan tiga batang pisau belati telanjang. Kakak Ngsidik Paningal Pendeta itu berseru memanggil dengan suaranya bukan mengandung salam, melainkan mengandung teguran. Ah, Andika yang datang. Adi Jaladara dan tidak tahu siapakan Andika, dua orang yang datang bersama Adi Jaladara tanya bagawan Sidik Paningal dengan suara lembut dan wajah mengandung keramahan. Aku bernama Kiwarokpetak kata orang tinggi besar yang berkumis tebal. Dan aku adalah Kibakakrona kata orang yang bertubuh kecil pendek. Sikap kedua orang ini ketika memperkenalkan diri begitu angkuh seolah memperkenalkan nama yang sudah hamat terkenal. Akan tetapi Sutejo belum pernah mendengar nama-nama itu, bahkan nama bagawan Jaladara juga belum pernah didengarnya. Selamat datang dan selamat pagi Adi Jaladara dan kalian. Kiwarokpetak dan Kibakakroda. Mari silakan duduk dan membagi sarapan pagi sekedarnya ini bersamaku, kata bagawan Sidik Paningal dengan suara ramh dan tidak dibuat-buat. Akan tetapi tiga orang itu tetap berdiri dengan kaki terpentang lebar dan sikap menantang. Bagawan Jaladara mengelus jenggotnya yang panjang dan alisnya berkerut, mulutnya cemberut sebelum dia menjawab dengan suara yang kaku. Kakang Sidik Paningal, Andika tentu tahu bahwa kunjunganku ini bukan untuk sarapan pohong bersamamu dan bukan untuk mengobrol denganmu. Bagawan Sidik Paningal masih sabar dan senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya yang cerah dan berseri itu. Kalian bukan untuk itu, apakah Andika berkunjung untuk membicarakan peristiwa semalam? Adi Jaladara wajah yang sudah hitam itu berubah semakin hitam dan matanya yang mencorong itu mengeluarkan sinar berapi ketika dia meluruskan lehernya dan menatap wajah Bagawan Sidik Paningal dengan alis berkerut. Peristiwa semalam tidak perlu dibicarakan lagi. Andika telah dapat menangkis serangan kami, akan tetapi pagi hari ini, kalau Andika tetap tidak mau mendengarkan saran kami, terpaksa kami akan bertindak keras dan tidak memberi ampun kepadamu, HMM, Adi Jaladara. Coba ulangi apa saranmu itu? Aku sudah hampir lupa, kata Bagawan Sidik Paningal dengan sabar. Lupa atau pura-pura lupa? Kami mendengar bahwa Andika mulai tertarik dan mempelajari agama baru, berarti Andika mengingkari guru kita dan melupakan agama sendiri. Kedua, Andika telah menolak untuk diajak bekerja sama membantu Bupati Wirosobo, ah, itukah yang kau maksudkan? Adi Jaladara, aku adalah seorang manusia yang bebas untuk mempelajari agama apapun juga dan aku melihat bahwa agama Islam tidak menyimpang dari ajaran-ajaran lama. Bukan berarti aku melupakan agama sendiri. Siapapun tidak berhak untuk melarang aku mempelajari agama Islam. Bahkan kalau Andika mau, ada baik sekali kalau Andika juga mempelajarinya sehingga Andika akan dituntun kembali ke jalan benar, meninggalkan jalan dursila. Pengkhianat Andika memburuk-burukan agama sendiri dan memuji agama baru bukan, karena yang jahat dan baik itu bukan agamanya, melainkan manusianya. Semua agama mengajarkan kebajikan, namun manusianya sendiri yang mengingkari semua pelajaran itu dan terperosok ke jalan sesat. Apakah kau kira Seng Hyang Widi akan meridoi jalan yang kau tempuh semalam, mengirim santet untuk menyerang orang secara rahasia dan pengecut? Sadarlah, Adi Jaladara bahwa jalan yang kau tempuh itu sesat dan keliru, babo-babo, kakang sidik paningal. Kata-katamu semakin membakar hatiku. Sekarang katakanlah apakah Andika tetap tidak mau bekerjasama untuk membantu Bupati Wirosobo? Bukankah kita berasal dari daerah Wirosobo? Andika tidak mau membantu bahkan memusuhi daerah sendiri? Bagian 2 Kalau Wirosobo mengadakan usaha untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya dengan pembangunan, dengan senang hati aku akan membantu. Akan tetapi kalau diajak untuk memberontak terhadap Mataram, terima kasih, aku tidak suka bekerjasama bagus, berarti Andika menantang kami Adi Jaladara, aku adalah kakak seperguruanmu, bagaimana aku akan menantangmu? Aku tidak menantang siapapun juga, akan tetapi juga tidak akan undur selangkahpun kalau ditantang orang. Baik, kalau begitu mari kita putuskan urusan ini dengan mengadu kesaktian kata bagawan Jaladara sambil membantingkan tongkat hitamnya ke atas tanah. Tampak debu mengepul dan tongkat hitam itu telah berubah menjadi seekor ular hitam yang besar dan ular itu menghampiri bagawan Sidik Paningal dengan sikap mengancam, mendesis-desis dan menjulurkan lidahnya yang merah. Dengan tenang bagawan Sidik Paningal melepaskan kain pengikat rambutnya dan melemparkan kain itu ke arah ular yang siap menyerangnya sambil berseru dengan suara lembut namun amat berwibawa, kembalilah ke asalmu kain pengikat rambut mengenai ular dan kembalilah ujud ular itu menjadi tongkat hitam dan sekali bagawan Sidik Paningal menjulurkan tangan kanan, kain pengikat rambut berwarna kuning itu terbang ke arah tangannya. Bagawan Jaladara tidak mau kalah. Dia pun menjulurkan tangan kanannya dan tongkat itu terbang ke tangannya. Kakang bagawan Jaladara, biarkan aku yang lebih dulu maju menghajar orang tua yang keras kepala ini tiba-tiba kibakak roda yang bertubuh kecil pendek dan yang gerak-geriknya gesit itu meloncat ke depan dan melolos kerisnya yang tidak berlekuk akan tetapi cukup panjang itu. Hayo, bagawan Sidik Paningal, kita mengadu kedikdayaan bagawan Sidik Paningal memandang kibakak roda itu seperti seorang guru memandang muridnya yang sombong. Pada saat itu, Sutejo sudah melangkah ke depan. Maaf, Bapak Guru. Mereka datang bertiga menantang Bapak, sungguh tidak adil. Karena itu perkenankan saya mewakili Bapak menghadapi lawan yang sombong ini bagawan Sidik Paningal mengangguk-anggukan kepalanya, boleh, untuk latihan bagimu, Sutejo. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai engkau melukai parah apalagi membunuhnya, Sendika, Bapak. Saya mengerti bahwa ilmu yang saya pelajari bukan untuk menyiksa atau membunuh orang, kata Sutejo dan dia sudah melangkah maju menghadapi kibakak roda sambil mengikatkan sarungnya di pinggang. Pemuda ini tidak memegang senjata apapun, akan tetapi melihat lawannya memegang keris, dia pun melepaskan pengikat kepalanya yang berwarna biru dan membiarkan rambutnya terlepas dan berjuntai di sekeliling pundaknya. Kibakak roda, kalau Andika memang ingin mengadu kesaktian, akulah lawanmu mewakili Bapak Guru. Nah, mulailah kata Sutejo sambil berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan kain pengikat kepala yang panjangnya sama dengan lengannya itu terpegang di tangan kanannya. Dia memegang sudut kain itu dan begitu diputar, kain itu menjadi segulungan kain yang keras. Bocah sombong, Engka sudah bosan hidup. Makanlah senjataku tiba-tiba kibakak roda berseru keras dan dia sudah menyerang dengan kerisnya, menubruk dan keris itu meluncur ke arah dada Sutejo yang bidang. Namun biarpun gerakan kibakak roda ini sangat cepat, gerakan Sutejo lebih cepat lagi. Pemuda itu mengelap ke kiri dan dari situ dia menggerakkan tangan kanannya. Gulungan kain pengikat kepala itu berubah menjadi sinar biru yang mencuat dan memukul ke arah hidung kibakak roda. Orang ini terkejut sekali karena sambaran kain itu mendatangkan angin yang kuat. Dia melompat ke belakang dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak cepat tiga kali dan tiga batang cundrik melayang dan menyambar ke arah leher, dada dan perut Sutejo. Pemuda itu agak terkejut juga karena serangan itu mendadak dan tidak terduga-duga datangnya. Curang serunya dan tubuhnya sudah melesat ke samping sehingga tiga batang cundrik itu lewat dan tidak mengenai tubuhnya. Sutejo kini balas menyerang dengan kain pengikat kepalanya. Biarpun kain itu lemas, namun di tangannya dapat berubah menjadi kaku dan gulugan kain itu berubah seperti sebatang tongkat atau tombak. Dari gurunya dia memang mendapat gemblengan menggunakan kain pengikat kepala ini menjadi sebuah senjata yang ampuh dan ilmu silat yang dimainkannya dengan kain itu disebut Sihung Nila, Taring Biru. Begitu Sutejo menggerakkan senjatanya itu dan memainkan Sihung Nila, kibakak roda segera terdesak hebat. Kain itu berubah menjadi gulungan sinar biru yang mengepungnya dari segenap penjurus sehingga dia hanya menggunakan kerisnya untuk menangkis saja, sambil mengelak ke sana kemari. Setelah lewat lima puluh jurus, Sutejo sudah merasa cukup. Melihat keris lawannya menyambar ke arah dadanya, dia cepat mengerahkan aji kekebalan kauco. Tuk keris itu mengenai dadanya akan tetapi tidak dapat menembus kulit dadanya. Kibakak roda terkejut bukan main dan pada saat itu, sinar biru menyambar dan mengenai leharnya. Kibakak roda terbanting dan terpelanting roboh. Dengan kepala agak pening, kibakak roda bangkit berdiri, akan tetapi dia maklum bahwa dia telah kalah. Kalau nekat maju lagi, tentu akan mengalami kekalahan kedua dan tidak mau dia menjadi bahan tertawaan. Sambil bersungut-sungut dia lalu mundur ke sebelah seng bagawan jala darah seperti minta bantuannya. Babo-babo, muridmu telah dapat mengalahkan seorang rekanku, Kakang Sidik Paningal. Sekarang mari kita yang tua sama tua maju untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang, kata bagawan jala darah sambil memelangkan tongkat hitamnya di depan dada. Bagawan Sidik Paningal bangkit dari tempat duduknya dan berdiri di depan adik seperguruannya. Adi Jaladara, sejak kecil kita sudah sama-sama digembleng oleh Bapak Guru Resi Limut Manik di Puncak Semeru, apakah setelah tua begini kita sama-sama mempergunakan semua ilmu itu untuk saling serang, hanya karena kesalahpahaman sekecil ini. Kalau Andika hendak membantu Bupati Wirosobo, silakan dan jangan bawa-bawa aku. Dan tentang agama baru yang kupelajari, engkau tidak perlu memusingkan hal itu karena sama sekali tidak ada sangkut kautnya dengan dirimu. Adi Jaladara, apakah kita tidak dapat menyudahi saja pertikaian ini, dan menghindarkan diri dari buah tertawaan orang sedunia bahwa ada kakek dan adik seperguruan saling hantam disini? Apakah hal ini tidak akan menurunkan derajat dan wibawa Bapak Guru Resi Limut Manikah Kang Sidik Paningal? Kalau engkau berkecil hati dan takut menghadapi aku, lebih baik engkau memenuhi saranku dan mari kita sama-sama membantu Kabupaten Wirosobo sehingga suka duka akan kita alami bersama. Adi Jaladara, seorang pertapa seperti aku ini sudah tidak mempunyai nafsu sama sekali untuk mencapai kemasuran, kemuliaan dan kedudukan. Engkau berangkatlah dan lakukan sendiri dan aku akan tinggal bertapa di sini memisahkan diri dari keramaian dunia, Andika berkukuh, Kakang Sidik Paningal engkau yang berkukuh. Adi Jaladara karena Andika yang hendak memaksakan kehendak, babo-babo, kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali memutuskannya dengan mengadu kesaktian terserah kalau Andika menghendaki demikian, Kakang Sidik Paningal, agaknya saat ini sudah merupakan waktunya bagimu untuk meninggalkan dunia ini. Awas serangan tongkatku setelah berkata demikian, bagawan Jaladara mengirim serangan hebat. Serangan itu datangnya dasyat bukan main, mendatangkan angin menderu tanda bahwa tongkat digerakan oleh tenaga yang amat dasyat. Sutejo sendiri sampai terkejut melihat hebatnya serangan dari paman gurunya yang baru pertama kali dijumpainya. Bagawan Sidik Paningal cepat mengelak dan seperti juga Sutejo, pendeta ini mengandalkan ikat kepalanya sebagai senjata untuk membela diri. Dia melepaskan kain pengikat kepala dan membiarkan rambutnya yang sudah hampir putih itu terjurai. Terjadilah pertandingan yang amat hebat antara kakek bersama adik seperguruan itu. Demikian hebatnya perkelahian itu sehingga debu mengebul tinggi dan daun-daun pohon yang terletak di sekitar tempat perkelahian itu bergoyang-goyang dan banyak daun kuning rontok seperti dilanda angin besar. Sutejo dapat merasakan pula sambaran angin pukulan yang dasyat dari kedua orang sakti itu. Setelah mereka bertanding selama hampir satu jam, dari kepala kedua orang kakek itu mengepul luap putih dan kedua ini sudah mandi keringat. Agaknya ilmu kepandaian mereka memang setingkat. Akan tetapi, perlahan namun pasti, bagawan jala darah mulai terdesar. Kain pengikat kepala berwarna kuning itu telah berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang kuning warnanya dan agaknya sinar ini menembus semua pertahanan bagawan jala darah sehingga dia kehilang dan keseimbangan dan terus terdesak mundur. Pada suatu saat, ketika tongkat hit menyambar ke arah kepala bagawan sidik paningal, kain kuning itu meluncur dan menangkis lalu melibat tongkat sehingga tidak mampu dilepaskan lagi. Melihat ini bagawan jala darah lalu mengeluarkan suara bentakan nyaring dan dia memukul dengan tangan kirinya ke arah kepala kakak seperguruannya. Akan tetapi bagawan sidik paningal sudah waspada, dia pun mengangkat lengan kirinya ke atas sambil mengerahkan tenaga. Wuuut, des dua lengan kini bertemu dan akibatnya, tubuh bagawan jala darah terhuyung ke belakang kemudian roboh terjengkang. Dari mulutnya mengalir darah. Adapun tubuh bagawan sidik paningal hanya terguncang dan mukanya berubah pucat. Dengan bantuan tongkatnya bagawan jala darah bangkit berdiri dan pada saat itu, kiwarok petak yang tinggi besar berkumis tebal itu sudah menerjang dan membacokan goloknya dari samping ke arah kepala bagawan sidik paningal. Sadu-sadu-sadu seng bagawan berseru dan sekali dia mengangkat lengan kirinya dia sudah berhasil menangkap golok itu dan sekali renggut golok itu berpindah tangan lalu dipatahkan oleh jari-jari tangan seng bagawan yang sakti. Kiwarok petak memandang dengan matah, terbelalak dan tidak berani bergerak lagi. Bagawan jala darah membuang tongkat hitamnya dan dia melolos sesuatu dari pinggangnya, lalu menghampiri bagawan sidik paningal sambil mementak dengan suara yang masih nyaring, sidik paningal, lihat pusaka ini. Berani kehandika menentangnya bagawan sidik paningal menengadah untuk melihat benda itu. Seketika mukanya menjadi pucat dan cepat dia berlutut dan menyembah ke arah pecut itu. Sebatang pecut yang panjang, gagangnya terbuat dari gading gajah dan pecut itu terbuat dari benang semacam lawe yang panjangnya ada 2 meter. Saya tidak berani, kata seng bagawan sidik paningal ketika melihat pecut itu. Dia segera mengenal cambuk itu yang bukan lain adalah pecut sakti bajerah kirana, pusaka milik gurunya. Gurunya pernah memesan kepada para muridnya bahwa siapa yang kelak memiliki pecut itu, dialah orangnya yang menggantikan kedudukan gurunya dan harus ditaati oleh para murid lain. Dan sekarang, pecut itu berada di tangan bagawan jala darah. Sebagai seorang murid yang amat hormat dan patuh kepada gurunya, yaitu seng resi limut manik di puncak semeru, bagawan sidik paningal segera memberi hormat dan menyembah ketika melihat pecut wasiat itu. Hem, engkau murid yang tidak patuh. Pecut pusaka sudah berada di tanganku dan engkau masih belum juga mau menuruti perintahku. Sidik paningal, mulai sekarang aku perintahkan kepadamu untuk meninggalkan agama baru dan untuk membantu Bupati Wirosobo. Bagaimana, apakah engkau masih berani membangkang? Saya tidak berani membangkang, akan tetapi dahulu Bapak Guru sudah memberi peringatan agar kita jangan sampai terlibat dalam perang saudara. Karena itu aku, tetap tidak dapat membantu Bupati Wirosobo kalau dia ingin memberontak terhadap Mataram. Kurang ajar bagawan jala darah lalu menggerakkan kakinya menendang. Des tubuh bagawan sidik paningal tertendang seperti bola, terlempar dan jatuh bergulingan karena dia sama sekali tidak berani melawan, juga tidak berani mengerahkan Aji kekebalannya. Bibirnya pecah dan berdarah, akan tetapi dia bangkit duduk dan berlutut lagi menghadap bagawan jala darah yang masih memegang pecut di atas kepalanya. Andika masih tidak mau menurut bentaknya. Sampai mati saya tidak akan dapat membantu kabupaten yang hendak memberontak terhadap Mataram. Bapak Guru sudah berpesan agar kita semua membantu Mataram, bukan melawannya, tar-tar-tar cambuk itu meledak-ledak di udara lalu meluncur turun ke arah tubuh bagawan sidik paningal. Pakaian pendeta itu tercabik-cabik dan kulit tubuhnya robek berdarah. Namun bagawan jala darah tidak peduli dan masih mencambuki terus. Tar-tar-tar-tar-tar tubuh bagawan sidik paningal bergulingan dan seluruh tubuhnya mandi darah. Melihat ini, Sutejo tidak dapat tinggal diam lagi. Dia melompat dan berusaha merampas pecut itu dari tangan bagawan jala darah, akan tetapi sebuah tendangan dari paman gurunya itu membuatnya terjungkal. Dan sebelum dia mampu bangkit, Ki Warok Petuk dan Ki Bakak Roda sudah mengeroyoknya dan memukulinya. Dia dijadikan bola oleh kedua orang itu, jatuh bangun dan bengkak-bengakat. Cukup kata bagawan jala darah kepada dua orang pembantunya. Mereka melepaskan Sutejo yang terkulai roboh ke atas tanah, setengah pingsan. Akan tetapi pemuda ini menggoyang kepalanya mengusir kepeningan dan dia memandang kepada gurunya yang kini bagaikan seonggok daging yang berdarah. Bapak guru dia merangkak mendekati, lalu merangkul gurunya yang seluruh tubuhnya sudah bermandikan darahnya sendiri. Sutejo, kita, tidak, boleh, mi, lawan, kata gurunya terputus-putus. Sidik Paningal, sekali lagi ku peringatkan. Kalau dalam waktu sebulan ini engkau belum datang ke Kabupaten Wirosobo, aku akan datang dan mewakili Bapak guru untuk membunuhmu. Setelah berkata demikian, bagawan jala darah meninggalkan tempat itu bersama dua orang rekannya. Bapak Sutejo merangkul lalu memondong tubuh gurunya yang basah oleh darah itu, diangkatnya masuk ke dalam rumah spondok walaupun tubuhnya sendiri penuh luka dan semua bagian tubuh terasa nyeri. Akan tetapi kakek pendeta itu tidak menjawab karena dia sudah jatuh pingsan di atas pembaringannya. Biarpun tubuhnya sendiri penuh luka, namun Sutejo tidak memperdulikan dirinya dan dengan tekun dia merawat dan mengobati luka-luka cambukan yang diderita gurunya. Dia juga sudah mempelajari ilmu pengobatan dari gurunya. Dia mencari biji pinang, daun piciran, bawang merah, gula aren dan arang kayu. Semua ini diaduk dan dipergunakan untuk mengobati luka-luka di tubuh gurunya. Setelah seminggu luka-luka di seluruh tubuh gurunya itu pun menjadi kering dan sembuh. Tubuh Sutejo sendiri adalah tubuh yang kuat dan sehat, maka luka-luka yang dideritanya sendiri dengan mudah saja diobatinya dan dalam waktu yang tiga hari luka-luka itu pun sembuh. Untung bahwa bagawan jala darah tidak berniat untuk membunuh mereka sehingga mereka tidak menderita luka dalam, hanya luka di kulit saja. Ada pun Sutejo ketika dipukuli dua orang kawan bagawan jala darah telah mengerahkan ilmu kekebalannya kau co sehingga dia pun tidak menderita luka dalam. Pada hari ke-8, seperti biasa bagawan Sidik Paningal sudah bangun dari tidurnya dan bersama muridnya dia sarapan pagi. Keadaan mereka biasa saja seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Bapak, bolehkah saya bertanya tentu saja, Sutejo? Apakah yang hendak kau tanyakan itu Bapak tidak kalah ketika melawan bagawan jala darah itu? Hem, dia itu paman gurumu, maka engkau juga sepatutnya menyebut dia paman guru, baiklah, Bapak. Bapak tidak kalah melawan paman guru jala darah, akan tetapi mengapa Bapak mandah saja dan sama sekali tidak melawan ketika dia mengeluarkan cambuk itu? Apa artinya itu, Bapak?